Ya rencananya hari ini akan digelar sidang prapradilan di 1 Juli 1 Juli, yang sebelumnya memang sempat tertunda satu pekan di pengadilan negeri Bandung Kita akan membahas terkait bagaimana persiapannya pada pagi hari ini Dan juga kita akan membahas bagaimana peluang dari Pegis Jawan mungkin ya Nanti dalam sidang prapradilan seperti ini Kita sudah kehadiran arah sumber Bapak Kudri Sitompul, Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia Selamat pagi Pak Kudri Selamat pagi Pak Kudri Assalamualaikum Baik, sebelum ke Pak Kudri kita akan ajak pemirsa untuk pantau dulu Bagaimana persiapan langsung dari pengadilan negeri Bandung Sudah darikan kami Leo Chandra Leo, silahkan informasinya Ya selamat pagi Kamarati, Fadil dan juga pemirsa TV1 Memang saat ini saya sudah berada di pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat Tepatnya di Marta Dinata, Bandung, Jawa Barat Dan seperti yang terlihat saat ini posisanya Ini akan sudah berada di luar ruang 6 atau ruang Mujono Yang akan dijadikan tempat sidang pra-peradilan untuk Pegi Setiawan Pagi ini yang dijadwalkan pada pukul 9 pagi Dimana pagi ini juga akan hadir Sebanyak 22 orang tim dari jajaran kuasa hukum Pegi Setiawan Kemudian juga keluarga dari Pegi Setiawan ini juga dikonfirmasi hadir Yaitu Ibu Kartini dan juga adik Pegi Setiawan Yaitu Robi dan juga adiknya Dan kemudian nantinya seperti yang terlihat Kamarati dan juga Fadil Bahwasannya nanti kursi ini akan ditaruh TV Plasma Dimana memang kapasitas untuk di dalam ruang sidang ini memang sangat terbatas Mengingat bahwasannya pagi ini juga akan hadir Dari tim kuasa hukum Polda, Jawa Barat Yang kemudian juga akan menyampaikan terkait dengan gugatan yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Dan tadi Kamarati dan juga Fadil saya sempat berbincang dengan kuasa hukum Pegi Setiawan Yang sejak pagi tadi juga sudah hadir Mengatakan bahwasannya memang untuk pada pagi ini Mereka akan membacakan permohonan tuntutan atas kliennya Yaitu Pegi Setiawan yang dimana memang diwakili oleh tim kuasa hukum Dan nantinya juga berharap tim kuasa hukum ini berharap Bahwasannya dengan semua bukti yang mereka berikan kepada hakim Dapat diterima dan Pegi agar bisa segera dibebaskan seperti harapan dari keluarganya juga Begitu Kamarati kami akan terus mengupdate terkait dengan pra-peradilan Pegi Setiawan pada pagi ini Di pengadilan negeri Bandung, Jawa Barat Kembalikan dah di studio Baik, Leo Chandra Kita akan terus stand by ya Leo dan juga tim kita di sana Karena nanti kita juga akan meng-cover ya dalam breaking news Sidang pra-peradilan Pegi Setiawan Saya ingin menyapa Pak Kudri terlebih dahulu Pak Kudri, artinya kalau misalnya hari ini Kita berharap ya hadir untuk bisa sidang pra-peradilan ini bisa berjalan Tapi jikalau, mengingat ini 1 Juli adalah hari Bayangkara juga Jika tidak hadir Ditinggal Jadi sidang dilanjutkan Kalau nantinya hari berikutnya Hadir dianggap acaranya itu akan diteruskan Misalnya sekarang ini kan biasanya membacakan surat permohonan Ada surat gugatan pra-peradilan Besok menjawabkan Setelah itu langsung pembuktian Minta saksi dokumen dan ini Nah, kalau misalnya hari ini Poldat tidak hadir Maka dia besok harus Bukan, membawa surat jawabannya Jadi agenanya tetap dijalankan Cuma tetap tunda hari Jadi besok memang harus pihak kepolisian membawa Tapi tidak mungkin ditunda hari ini berarti ya Pak? Tidak ditunda Kan begini Ini mesti diingat ya Bahwa peradilan itu peradilan cepat Ya kan Dia itu makanya hakim-hakim tunggal Dan dibatasi waktunya 7 hari Nah, kelemahannya undang-undang itu Tidak menentukan 7 hari itu apa Tapi kebiasaannya Bahwa kalau ada hari libur Maka tidak 7 hari kerja dihitungnya ya 8 hari kerja Nah, itu juga tidak diatur Apa konsekuensinya Kalau misalnya Hari pertama Si termohon ya Termohon pra-peradilan itu tidak hadir Nah, di dalam undang-undang hanya dinyatakan 3 hari setelah Berkas atau surat permohonan itu didaftarkan Maka pengadilan wajib menentukan harinya Dan sudah menentukan siapa hakimnya Cuma itu yang diatur Selebihnya itu kan kebijakan dan praktek Apa namanya Praktek terjadi yang di Sehari-hari di pengadilan Memang dalam perkara pra-peradilan Kebanyakan, kebanyakan Tapi tidak semua Kebanyakan Hari itu Hari sidang pertama Bukan hari pertama Sidang pertama Sidang pertama Itu termohon tidak hadir Apalagi misalnya Kepolisian Karena kenapa Ini kan surat permohonan itu Diberikan 3 hari sebelum Hari sidangnya Nah, kita tahu bahwa yang mereksa itu adalah bagian reserse Sedangkan yang maju ke apa Maju ke pengadilan Itu adalah Tim bidang hukum Kalau di Polda Atau divisi hukum Kalau di Mabes Polri Jadi ini kan mereka Yang Menyaju ke pengadilan Mereka kan belum Menjiwai Harus mendalami juga Begitu ya Mendalami dan menjiwai Apalagi ini perkara Berkas tebal Dan selain tebal Ini perkara kan Sangat apa Sudah diperhatikan Ini kan sangat lama Sudah ini ya Jadi Sudah 8 tahun Jadi kan harus Menyiapkan Apalagi ya Ini begini Peradilan ini kan Semuanya administrasi Penyelidikan dan penyidikan Itu dimasalahkan oleh si pemohon Iya kan Dimasalahkan Kalau misalnya salah administrasi Misalnya surat perintah penyidikannya Atau surat dimulainya Di pemberitahuannya Terlambat Dan itu Ini dimasalahkan Belum lagi Apakah memang Waktu ditangkap Itu sudah memenuhi Aturannya Surat panggilan Dan kalau ditahan Sudah cukup bukti Atau belum Iya kan Nah yang menjadi masalah Itu sekarang Dua alat bukti Karena Menurut putusan Mahkamah konstitusi Orang mau ditutup Menjadi tersangka Harus ada minimal Dua alat bukti Dan pernah diperiksa Sebagai saksi Jadi gak Langsung ujuk-ujuk Dia dipreksa dulu Kalaupun hari itu Mau dia ditahan Prosedurnya Dia diperiksa dulu Dia sebagai saksi Habis itu baru ditampang Tersangka Nah Jadi disini ada Tapi dia kan statusnya DPO Jadi gak mungkin diperiksa Kalau DPO dulu Pernah gak Dulu Pertama dulunya 2016 Itu pernah dipanggil Harus ada pemanggilan sebelumnya Pemanggilan dua kali Secara patut Patut waktunya Prosedur administrasinya Dan waktunya Dan itu dulu Pernah gak dilakukan itu Pemanggilan Nah Setelah Dua pemanggilan Kan mesti Didatangin Gak otomatis Kan mesti didatangi Dijemput Tapi kalau misalnya Ternyata ada pemanggilan Tapi di tahun 2016 Atau 2017 Dua pemanggilan Di tahun 2024 Sudah bisa langsung ditangkap Gak apa-apa itu ya Dalam hal Pris Dewa ini Kan kita gak pernah dengar Kalau pernah ini Gitu ya Bahwa Ada pemanggilan sebelumnya Ada pemanggilan sebelumnya Pak Kudri Satu hal juga yang saya ingin Coba Sebetulnya bukan Melepaskan agenda Pra-peradilan ini Tapi kan kita Beberapa hari lalu Kita tahu Kejaksaan ini kan Mengembalikan berkas Untuk dilengkapi Itu maksudnya apa sih Pak Karena Kenapa saya mau tanya ini Karena ada persepsi publik itu Ya gimana Mau hadir Tim hukumnya Polda ini Loh berkasnya aja Dikembalikan Ini korelasinya ada atau enggak Gitu loh Nanti Di second berikutnya Ya 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 Oke kembali lagi Di apa kabar Siap lagi Menyambung yang tadi Pak Kudri Adakah korelasi Antara Pra-peradilan ini Dengan dikembalikannya Berkas itu Memang tidak Pak Gitu Tapi kan Pernyataan di publik itu Pak Yang kemudian Seakan-akan Mengiring opini Ya Bisa jadi bahwa Publik Berpersepsi bahwa Ini tidak cukup bukti Karena dikembalikan Ya Tapi kan Dikembalikannya Oleh kejaksaan Artinya Misalnya Ada hal-hal yang harus Ditambahkan Di pemeriksaan Atau dicari bukti yang lain Untuk Meyakinkan Penuntut umum Untuk Apa namanya Membuat surat dawaan Dan Untuk memberikan motif Dari suatu kejahatahan Itu apa Tapi bisa jadi Memang Itu Buktinya Belum lengkap Nah itu Elementor dong Pak Kalau misalnya Itu sampai terjadi Kemungkinan Misalnya Itu Menurut penuntut umum Tidak cukup bukti Ya kan Masih lemah ini Ya masih Itu bisa ini ya Misalnya ya Misalnya yang mungkin ya Ini kan Karena Tidak ada kesesuaian Antara Visum Dengan surat dawaan Yang lalu Visumnya itu kan Dibilang mati Karena ada benturan Benda keras Ya sedangkan Di dalam surat dawaan Ada tusukan Dua tusukan Nah ini mungkin Disuruh cari Dibilang coba Ahlinya Bagaimana Karena dua halnya Misingling ya Nah kemudian Sekarang karena ini Sudah menjadi Konsumsi publik Nah ini kan Saksinya ini kan Di antara pelaku Yang kita sebut Saksi makota Padahal dahulu ya Waktu Di awal Kuhab itu Dikritik Ya udahlah Penyidik ya Penuntut umum Termasuk hakim Jangan memperlakukan Saksi makota Ini karena Bertentangan Dengan akasasi Karena Di satu sisi Dia sebagai saksi Wajib Memberikan keterangan yang benar Karena kalau tidak Dia dikenakan Hukuman Memberikan keterangan Tetapi Dari segi Dia sebagai Terdakwanya nanti Dia berhak Tidak menjawab Kalau saksi kan Wajib menjawab Iya kan Dia tidak menjawab Jadi Apa namanya Itu ada namanya Self-incrimination Jadi dengan Dia jadi saksi Ya Dalam perkara Yang sebenarnya Dia juga sebagai Terdakwanya lain Itu kan Memberatkan dirinya dia Itu sudah Bertenangkan prinsip-prinsip Akasasi manusia Secara universal Jadi ada Non-self-incrimination Tidak boleh Karena Self-incrimination Itu juga bisa menjadi Pelaku bayaran Dia sebenarnya Melindungi orang lain Dia ngaku Dia pelakunya Padahal dia Melindungi orang lain Digiring lah Jadi ini Nah jadi Apa Penuntut umum Bila coba cari Saksi yang lain Jangan Saksi diantara Pelaku itu juga Ada gak Saksi yang lain Jadi saat ini Memang Polo Jawa Barat Berarti Mengumpulkan berkas-berkas Yang diminta kejaksaan Sambil juga sidang Prapradilannya jalan Begitu ya Nah nanti Kalau misalnya Dari sisi mungkin Si Pegi Setiawan Pak Kudri Setelah ada putusan Dari prapradilan ini Apa ada langkah Yang bisa dilakukan Atau memang nanti Akan ke persidangan utama aja Begini Kan Prapradilan itu Kemungkinnya Menerima Atau menolak Jawabannya hanya dua itu ya Kalau misalnya Kita pengen tahu Apa sih yang Menjadi tuntutan Di dalam Surat permohonan Prapradilan Atau Petitumnya Kalau Petitumnya Minta bahwa Penetapan Tersangka Sebelum tersangka Penetapan Penyidikannya itu Batal Karena tidak Didasari laporan Polisi yang benar Misalnya Ya kan Tidak sesuai Atau misalnya LP nya Backdated Berlaku mundur Dia udah Diperlakukan upaya Paksa Tetapi Laporan polisinya Dibuat mundur Kalau misalnya Bisa saja Kalau seperti itu Kalau bisa dibuktikan Karena kan Apa kan Si para Sekarang jadi Terpidana kan Dia tahu Ya kan Waktu dia diperiksa Belum ada surat Panggil lah Surat ada penetapan Dia kan tahu Ada saksi waktu itu Dia ngerasa Karena dia mengalami sendiri Eh waktu saya diperiksa Ya sebelum Sebagai Saksi Atau sebagai Tersangka pada waktu itu Dia belum ada LP nya Ya kan Nah itu kalau Bisa dibuktikan Itu ini semuanya Nah jadi Permintaannya Pembatalan Penyedikan Bisa juga Menyatakan Menghentikan Atau penetapan Tersangka Atau mengeluarkan SP3 Menghentikan penyedikannya Ya kan Ada ketiga Kemungkinan itu Ya Nah tapi Kalau misalnya Pra-peradilan ini Sekarang gak boleh Ada Kasasi Ya Atau PK Ini sekali aja Kecuali Para pihak Yang Para pihak Entah siapa yang Menang Siapa yang kalah Dia mau punya bukti baru Dia bisa mengejual lagi Tapi ini Jadi Sekarang Pada prinsipnya Putusan para perilai Itu final and binding Baik Kita nantikan ya Akan seperti apa Jalannya sidang Pukul 9 Pukul 9 ya Semoga tidak Molor ya Semoga hadir semuanya Dan lengkap Jadi Ini kan Publik juga Ingin Menunggu Sebenarnya Polisi ini punya bukti apa Dan kita juga Menunggu Apa sih argumentasi Yang dikemukakan Oleh si Si pemohon Atau para Walaupun secara media sosial Kita tidak tahu Kira-kira apa yang dimasalahkan Dan satu hal lagi juga Ada sosok juga yang menunggu Presiden Republik Indonesia Atensinya berkali-kali Itu dia Terima kasih Pak Kudri Sehat selalu Assalamualaikum Waalaikumsalam Pemirsa kita Hadirkan juga Informasi berikutnya Di program Kabar utama pagi Bersama Andi Kumala Andi Kumala Spil sedikit nih Apakah juga Jelang sidang Pegi Setiawan Pra-peradilan ini Juga menjadi Menu utama Anda Ya betul sekali Arifadil dan Kamarati Kita di kabar utama pagi Juga masih akan Melanjutkan terkait Jelang sidang Pra-peradilan Pegi Setiawan Di Bandung Jawa Barat Nanti Kuasa hukum Pegi katanya Akan menghadirkan Satu saksi kunci Yang pada saat itu Pas dari saat kejadian Melihat perkelahian Antara EKI Dan juga sekelompok orang Nanti Di kabar utama pagi Kita akan Kabarkan Sesuai dengan Informasi tadi Sesaat lagi Kita kembalikan dulu Ke Rati dan Arifadil Baik Terima kasih Andi Kumala Nanti selengkapnya Di kabar utama pagi Dan juga Kita akan hadirkan Breaking News ya Terkait sidang Pra-peradilan Pegi Setiawan Akhir kata Saya Kamaratikus Suma Arifadil pamit undur diri Terima kasih Sampai jumpa